Ada 5 mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang yang berhasil membudidayakan ikan langka yang kerap disebut Smiling Salamander karena wajah ikan yang memang nampak tersenyum. Ikan-ikan lucu dan mengemaskan asal Meksiko ini jumlah populasinya kini semakin terbatas. Hal tersebutlah yang mendorong sekelompok mahasiswa ini untuk mengembangbiakan Smiling Salamander. Selain itu, mereka juga melihat potensi bisnis yang cukup tinggi pada ikan ini. Smiling Salamander sulit hidup di Indonesia karena parameter pemijahannya yang berbeda dari kebanyakan ikan lainnya. Hewan endemik Meksiko ini memiliki habitat di danau dengan tinggi 2.240 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki parameter air yang berbeda terlebih pada suhu air. Budidaya para mahasiswa pun berhasil. Total sudah 300 ekor ikan yang menetas dengan menggunakan teknologi karya mereka, yaitu memanipulasi suhu air. Proses perawatan ikan diletakkan di dalam akwarium kaca menggunakan water chiller yang berfungsi untuk memanipulasi parameter suhu. Ikan ini membutuhkan suhu sekitar 18 sampai 20 derajat. Dengan teknologi yang mereka gunakan, hasil breeding memiliki kualitas yang tinggi karena mampu beradaptasi di suhu tropis bahkan hingga 28 derajat. Kita coba, bisa gak ya kita domestikasiin hewan unik ini yang notabene-nya dia punya habitat asli di suhu tropis, itu bisa gak ya kita kembangin di domestik. Akhirnya kita coba dan berhasil itu menggunakan namanya teknologi water chiller system. Nah dari situ, awalnya kita impor si axolot, itu sekitar 3 dari 10 itu berhasil kita domestikasikan. Kalau untuk dipelihara aja, hasil yang kita kembangkan itu udah bisa kayak kita pelihara koki, koi, ini cukup pakai filter, cukup pakai filter kayak miara ikan biasa, terus water change, pakannya juga hampir sama seperti ikan-ikan pada umumnya, cuma mungkin ini peletnya tenggelam karena dia dimersal di bawah. Ikan ini juga kerap digunakan untuk penelitian, karena memiliki kemampuan unik, yaitu mampu meregenerasi hampir seluruh anggota tubuh. Kini permintaan pun terus naik. Mereka mendapat tawaran untuk mengeksplor seribu lebih ekor ikan ke sejumlah negara. Sementara untuk harga sendiri, tiap ekornya dijual mulai 300 ribu rupiah hingga jutaan rupiah.